Sementara itu Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 mengunjungi Sudirman yang saat ini masih ditahan di lapas kelas 2 Bancai, Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Saka sampaikan dukungannya untuk Sudirman. Dalam kunjungannya, Saka mengungkapkan permintaan maaf kepada Sudirman atas kejadian kekerasan yang dialami Sudirman saat masih di dalam tahanan. Selain itu, Saka meminta Sudirman agar berbicara yang sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun, serta mengungkapkan tidak terlibatnya Sudirman dan juga para terpidana lainnya pada kasus Vina dan Eki 8 tahun silam saat mengajukan peninjauan kembali atau PK. Saka, Saka. Saka, Saka. Sama pas lagi penangkapan 31 Agustus, dimana itu posisi dimana, lagi ngapain, sedang apa, sama-sapa aja. Suruh cerita apa adanya aja, ngomong apa adanya, nggak usah harus keingkutin arahan-arahan orang lain apalagi tekanan nih. Sekarang kan udah ada pengacara. Terima kasih.